Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Riana Reyes Kitchen di video kali ini saya membuat resep bolu dengan rasa baru tapi hasilnya memang benar-benar enak perpaduan rasa strawberry dan black forest yang sangat pas dan super enak tidak bikin mudah bosan untuk menikmatinya apalagi dengan tekstur yang super lembut empuk dan halus jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir jangan diskip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya yang pertama disini saya sudah menyiapkan 80 ml air putih selanjutnya saya tambahkan 1 saset susu bubuk kemudian kita aduk sampai susu bubuknya larut setelah susu bubuknya larut seperti ini bisa kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 4 butir telur ukuran sedang 1 bungkus vanili bubuk teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair dan 1 sendok TSP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM selanjutnya keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak tidak tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini kemudian bisa kita matikan mixernya dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang untuk tekeran per sendoknya seperti ini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal saya juga akan menambahkan 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini kita aduk pelan-pelan sampai benar-benar tercampur rata nah ini dia adonannya sudah tercampur rata tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus lalu tahap berikutnya saya akan masukkan susu yang tadi sudah kita cairkan aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata nah ini dia adonannya sudah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini lalu saya masukkan 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur jika teman-teman mau menggunakan margarin cair juga boleh selanjutnya adonan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang tidak tercampur rata ya supaya nanti hasil bolunya tidak bantat oke ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini selanjutnya adonan ini akan saya bagi 2 sama rata setelah adonannya saya bagi 2 sama rata untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta coklat black forest kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini untuk adonan yang kedua saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta strawberry aduk adonan sampai tercampur rata nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini sekarang siap kita masak nah disini saya sudah menyiapkan loyang saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm untuk bagian dalamnya saya sudah olesi menggunakan margarin dan saya lapisi menggunakan kertas roti kemudian saya olesi kembali menggunakan margarin seperti ini ya dan untuk bagian pinggirannya saya tidak olesi menggunakan margarin supaya nanti hasil lapisan bolunya bagus dan tidak menciut saat kita memasukkan adonan yang kedua ya yang pertama saya akan masukkan atau tuang adonan yang black forest setelah selesai jangan lupa dihentakkan beberapa kali supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam dan ini siap kita kukus disini saya sudah menyiapkan kukusan ini kukusannya sudah panas airnya sudah mendidih jangan lupa untuk tutup yang bukan kaca kita lapisi dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke dalam adonan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan selanjutnya bisa kita tutup dan ini akan kita kukus selama 12 menit dengan api kecil setelah 12 menit bisa kita buka wow hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman mengembang sempurna ya selanjutnya kita akan tuang adonan yang kedua yaitu adonan yang strawberry jangan lupa diratakan lalu ini akan kita kukus kembali selama 20 menit tetap dengan api yang sama setelah 20 menit ini bisa kita buka wow ini sudah matang teman-teman hasilnya cantik banget siap kita angkat dan keluarkan dari loyang dalam keadaan masih panas kita langsung keluarkan dari loyang ya wow mantep banget hasilnya cantik kita akan kupas kertas rotinya oh ya sebelumnya tadi saya sudah sisir dulu bagian pinggirannya ya supaya kita mudah mengeluarkannya dari loyang selanjutnya ini akan kita dinginkan dulu sebelum dipotong-potong nah ini dia teman-teman bolunya udah benar-benar dingin hasilnya cantik banget sudah saya sisir bagian pinggirannya lapisannya cantik, lurus, rapi sekarang kita akan mulai memotongnya kita akan bagi dua dulu seperti ini dan dari potongannya ini udah kerasa kalau bolunya benar-benar empuk lembut di setiap potongan seratnya pun terlihat halus dan lembut banget nah ini untuk seratnya teman-teman kelihatan halus sekali ya sekarang saya akan bungkus menggunakan plastik OPP kita akan bungkus seperti ini nah ini dia cantik sekali dan bisa kita lakukan cara yang sama sampai selesai dan taraaa ini dia hasilnya bolu strawberry mix black forest yang super enak lembut, empuk, satu resep jika dipotong-potong hasilnya jadi banyak banget cara membuatnya juga sangat mudah dan simple cocok untuk para pemula yang mau mencobanya ya hasil bolunya sangat cantik ya teman-teman seratnya juga kelihatan sangat halus rasanya dijamin enak banget ini juga super empuk sekarang kita buka dan kita akan cobain Bismillah hmmm rasanya benar-benar enak perpaduan rasa strawberry dan black forestnya ini pas banget teksturnya lembut empuk manisnya pas recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya cara membuatnya sangat mudah dan simple cocok untuk para pemula yang mau mencobanya selamat mencoba dan semoga bermanfaat oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati